Hai apa Ustadz mau nanya nih ya Hai bagaimana hukum video call ya visi-visi video call atau nonton video semipurnomo semipurno atau porno ya di HP Android dengan lawan jenis di siang bulan Ramadan disertai shahwat ya saya kira teman-teman bisa jawab ya ya gimana puasanya betul enggak enggak batal tapi Hai enggak ada pahalanya cuy ya kata Nabi khomsun yufattir naso'im ada lima hal yang dapat membatalkan puasa malah daunnya madhabnya Sayyida Aisyah di kitab bidayah dikatakan kalau versi Sayyida Aisyah r.an bukan pahalanya yang hilang malah puasanya yang batal ini lima ini ya apa saja pertama apa al-kadib Hai bus Hai apa dosa itu bohong lecek hai 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 car pak monsekut carpet Hai ya berarti carapakah sekut padin mesandal wa sandal monsekut yang kui car carpet colok monsekut carpak carpet ya Hai carpak 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 uh carpak lekelan ya carpak bohong dua apalah ghi ribah Hai apa kibadu Hai membuka membicarakan aibnya orang lain Hai ini fakta Ustadz saya bicara fakta ini kalau sifuan memang kikir orangnya cerai Hai bencelang burin alias dolem cepleng ya fakta Hai fakta ya karena fakta itulah dia disebut ghibah kalau tidak fakta sifulan nggak kikir malah diomongin kikir sama kamu ini bukan ghibah tapi fitnah asadduh minal kotel ya lebih parah itu ya fit apa ya yang ketiga apa adu domba adu domba aja tak boleh apalagi adu yang nguan domba ya tambah tak boleh ya ngatu-ngatu aja tak boleh tuh ya kasihan mereka kok diadu sih mereka juga tahu sakitnya namimah yang keempat apa Sumpah palsu artinya bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan sesuatu yang palsu yang bohong Hai yang terakhir apa wanadru bisahwatin melihat barang halal dengan sahwat ini yang halal yang dibahas dibahas wanadru bisahwatin melihat barang halal tapi sahwat ini dapat membatalkan pahala muncul pertanyaan kalau yang dilihat yang haram boy apalagi ini ya suami ngelihat istrinya siang-siang anak anapso adu leh makngur nyang leh ya ya suaminya ya ayahmu ke ibumu ya kan halal kan iya tapi ruasa nah ini hilang pahalanya ya apalagi lihat tetangganya dola ya makanya hati-hati ini ini yang tidak cedih dari bener tak asli leh dan bener elek-lek YouTube ya Duh ya Allah Allah Karim ya Mbak Ngari ya Allah ya Duh Sengak mulian ya ya itu pertanyaan tadi apa tadi Bagaimana hukum video call nonton video semi-purno atau purnomo bahkan ya di Android dengan lawan jenis jangankan lawan jenis sesama jenis saja kalau sahwat ya jangankan sesama jenis sama benda mati ya kamu ngabas tiang ya Allah sahwat ya ya oh abnormal ya tapi sahwat but apa apa hilang pahalanya puasanya itu lo apalagi lihat orang ditambah lain jenis plus ngur nyang aduh lah ya kok bahaya ya 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 kok bahaya karena memang napsu itu berusaha bagaimana puasa kita ini sia-sia sehingga masuk dalam sabda nabi kam min so'imin lai salahu min siyami ilal ats walju tidak banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak didapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus nah berkembang pertanyaannya bagaimana Pak Ustadz saya tadi terlanjur annazir bisyawatin duhur tadi katanya Pak Ustadz sudah hilang pahala puasanya apa mesisan saya apa makan sekalian ya mau makan cong kok makan cong saya tadi ribah bis kata Pak Ustadz itu sudah hilang puasanya apa pahala puasanya sanmisan hilang ngakanlah bahwa jangan cuy ya nggak boleh nambah dosa kamu itu yu yang annazir bisyawatinnya menghilangkan pahala puasa dosa lagi pas nambah tidak puasa lagi aduh kena bertumpuk-tumpuk dosanya ya ya kalau terlanjur segera istih itu istighfar makanya kata Saba al-imam Ghazali di bidaya itu ya Pak hidupkan puasa ini dengan hal-hal yang positif baca Quran habis baca Quran jenuh dikir berdikir baca apadala il salawatan apa hanya ya Hai mereka pilih lah dikir marai Quran marai salawatan baradala ilmare kita maghrib-maghribu berlembar ya kikol telok aduh berlembar ya colok kepak lah ya berlembar nah takneng tidak seh seharasan anda mata takneng tidak seh avyod avyod kola kemantan nah iya iya yung a Yusuf apa YouTube ya nah kalau sekiranya dengan begitu kamu bisa terjerumus ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa mending tidur sehingga beliau M. Ghazali bilang di akhir itu namu so'im ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah nah tapi ini di budi ya di budi jasa banding yade iya marai sahur nanti sobu bojang langsung nyetat iya persiapan-persiapan iya Allah melekoh ya jauh kelemah atau minak jinggoh ya 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 janganlah bukan begitu jadi yang dimana Cong kamu puasa di rumah nih kata Pak Ustadz mi namu so'im ibadah mi ya tidurnya orang puasa ibadah jangan apa tedung sama Allah ingat annaum akul maut tidur itu saudara kembarnya mati ya 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 orang montedung malolo berarti latihan mati berarti persiapan ya persiapan mati ya bukan enggak boleh tidur ya tidur-tidur lah tapi cek bas ngalak sa 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 koboan jahillai buh mentak tulis ha koboan tak melaaban ya ya boleh tidur nanti bangun lagi ya kemudian mungkin yang terakhir mungkin ya mungkin ya mungkin tergantung bagaimana hukum bermakmum sholat fardu kepada imam yang sholat terawih boleh nggak tergambar kira-kira sholat fardu amakmum ka terawih kebayang kebayang nggak pojeng apa tuh coba yang terawih merisa bentrawih nggak boleh dikerjakan muntak tele pojeng isya kan ya kan ya syaratnya sholat terawih itu nak harus masuk sholat isya dan sudah sholat isya makin masuk isya kita abajeng nah gak makin jam 10 kan pun masuk isya berilah ya ya kita abajeng bangun isya tau lah terawih aja paham kalau itu isya dulu nah pertanyaannya kebayang nggak hukum sholat fardu apa makmumnya sholat fardu imamnya terawih kebayang nggak nggak kebayang ya tapi mungkin saja kok mungkin saja gelak tak asap bu gelak tak asap tak asap bu eh kok doeh marnyamarka terawih ya tak kok etemu tak asap bu ya kan tak kunut ya kan kunut ya kan sunat ya kalah-kalah santri aja boleh nah syaratnya berjamaah itu ya syaratnya berjamaah itu antara model sholatnya makmum dengan imam itu secara umum sama secara umum tidak secara detail contoh makmum kodok imam ada boleh nggak boleh makmumnya sholat duhur tapi kodok saya duhur beri kita kodok makmum ke imam sholat duhur hari ini boleh nggak boleh banget kenapa kan sama model sholatnya kan model sholatnya duhur beri mungkin beda nggak sama sholat tarawih bensebu sama nggak sama sama kunut itu kan sunat ya kalau begitu ustad semua sholat ya sama oh enggak ada model sholat yang nggak sama apa kira-kira jumlah rukaat tidak menjadi pertimbangan apa sholat jenazah atau sholat khusuf khusuf apa sholat ger ingat dalam satu rukaat ada dua kali fatihah dua ruku dua etidal ini ya kan beda banget iya pas sholat gerhana amakmum ke sholat sobbu wah nggak sah ini karena modelnya jauh banget iya saya sobbu maritidal sujud saya gerhana pth boleh iya kan jauh banget enggak boleh tuh kalau hanya beda ruka enggak apa-apa nak iya kodok du kodok subuh saat kodok subuh bermakmum ke maghrib boleh nggak boleh 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 apa caranya kan lebih banyak imam makmum kan salam ya di tahiyat akhir boleh menunggu kan dua sebu kan cek Tera'an matru'an imam wala potika iya boleh berjamaah kodok subuh ke berjamah maghrib boleh tapi di rokaat tahiyat awal imam kamu jangan berdiri duduk nunggu aja nunggu sampai imam selesai di rokaat ketiga tajuk boleh imam asalam boleh itu atau kalau nggak mufarokoh apa maksud apesah imam berdiri di rokaat kedua untuk menuju rokaat ketiga maghrib makpun kenaduan niat niat mesah asalam boleh gitu paham tak ya jadi sah sah saja jadi hukum bermakmum sholat farduh kepada imam yang melakukan sholat terawai jadi nggak apa-apa sholat farduh amakmum ke sholat sunat boleh boleh paham ya sah sah saja jangan lupa like and subscribe video kami terima kasih